Oh iya kalau misalnya kalian ngeliatin video-video kami kalian pasti kenalin si Mang Heri ngomong-ngomong ini emang Andrik kapan terakhir kami naik Kabupaten Hai ngomong-ngomong Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalatu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kami, masih bersama saya Arifan, di teman di rekan sekolah saya, oke, jadi hari ini kita sedang kesan murah ini guys, juga cuman kayaknya mereka ada yang ketinggalan di belakang, jadi kita tahu yang kesananya akan ngajak mereka ke sancar karakyangan, karakyangan yang waktu itu kayak kita ngeluk kesananya yang bagus, karena beberapa kemarin kita ada yang penasaran di kesananya, jadi kita coba terus aja, kita bisa ngelukin yang bagus, selamat menikmati wey, sawahnya luas guys, ini sebut untuk menekan kita di belakang tinggal lagi, selamat menikmati sampai guys, Allah wakbar akhirnya sampai guys, bener-bener ya jalannya masih belum diperbaikin dari dulu, masih seperti itu, dan berhubung disini tuh, karena sekarang hari minggu ya, tunjuknya banyak sekali tuh, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, sampai yang parkirnya juga lumayan banyak kayak gitu, gak aku bayang, kayaknya di restorannya juga banyak orang, kayaknya, itu ada bangunannya, bangunannya tidak berubah, si icon-nya, hai, 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 shalom, Oh akhirnya sampai nih guys dan terlihat sekali disini masih apa sih maksudnya ya masih seperti dulu gitunya cuman sekarang mah lebih banyak pengunjung Oh ya kalau misalnya kalian ngeliatin video-video kami kalian pasti kenal ini memang eri baru-baru semangat Alhamdulillah Alhamdulillah ya Aduh jadi ramek iya maknya terjaga kamari-kamari gitunya pas terakhirnya di masa juga disini Alhamdulillah sering mendukung lah intinya pada dari adanya medsos ini terbantu dengan adanya Alhamdulillah jadi mengetahui semua sosialisasi Ogennya wangnya Alhamdulillah tapi ngomong-ngomong ya si batu mau bolong-bolong etatea ayahnya jika nak kakemnya wangnya tuh akhirnya nuju pasang-pasang airnya datang kaya weh 20-20 persen area banker aja kalau hanya untuk rewet rewet Oh bisa ngomong-ngomong ini dia banyak Masya Allah dengan calon ayahnya sewa hahaha Oke guys jadi nggak banyak basah-basiah langsung aja kita ke Sancang Parahyangan kita langsung naik perahu aja ini sama kawan-kawan di belakang ya Oke ini sekarang kita sudah mulai jalan nih ngomong-ngomong ini Maandri kapan terakhir kali naik perahu ya saya waktu kemarin ke Pak Pangaisan saumung-saumung pangaisan yang diapa desa pengauban dari arah pangaisan untuk ke sini itu kolok kanan dari petram ini ada sebelah kanan ini pertama kali ya makanya Oke kita reviewnya makanya ya oke 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 ini udah sampai nih kita tinggal turun emang bus hehehe ayo guys oh Oke jadi beginilah nih guys Si Sancang Parahyangan Memang sih kita mau udah pernah kesini ya Cuman ini kan Ini si Mang Andrik nih yang baru pertama kali kesini Kira-kira sambil kita nungguin makanannya datang ya Menurut Mang Andrik Bagaimana Tentang tempat ini dulu lah Kira-kira dengan suasananya yang seperti ini Bagaimana Ya mungkin menurut saya lumayan Dari segi tempat Emang luas disini Terus angin-angin Anginnya nyirnya Angin memang gede Cuman dari segi Suasana mungkin Kalah dengan yang kemarin dari Pangaisan Dari Daisa Pangobanya Karena disitu ada teman kanak-kanak juga Seperti tempat main Perosotan atau ayunan Dan ada kape juga Kalau disini tidak ada Terus kalau menurut Amang Misalnya Kalau misalnya bawa keluarga kesini Untuk sekedar makan-makan Atau misalnya untuk family time gitu Recommended gak? Iya bagus Kalau dari 1 sampai 10 Dapat berapa nih? Kalau saya kasih 8 lah Saya milih dari Pangaisan itu sih Disitu kan kalau ada teman-teman Kanak-kanaknya itu loh Yang buat jadi nilai plus Untuk menjadi Anak-anak itu dibawa bermain Jadi keep friendly lah Disitu ya Nah disini kan gak ada Tapi berarti kita tinggal review makanannya Nyemangnya Kita lihat aja Kita lihat aja nih makanannya Kalau dari suasananya Seperti ini Langsung kita coba Bangun banget Si gurihnya dapet Terus si aroma dari ini Si daun pisangnya juga berasa kuat banget Ini juga terlihat ada Ada berbagai macam topping Dari mulai daging ayam Daging ayamnya Terus ini ada Ada kemanginya Terus ada terinya juga ini Teri kecil-kecil kayak gitu Sama ebinya juga nih Mantap magus Aucu Bagaimana coba magus Mantap? Mantap rasanya Neresap sampai ke dalam Wah Mantap 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 Kalau dari satu sampai sepuluh Dapat berapa Sepuluh Ini bagus ya Menyerap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys Jadi ini makanannya Alhamdulillah sudah habis ya Kalau menurut saya pribadi Untuk makanan yang saya makan ini Lumayan enak Karena memang kemarin-kemarin juga Nggak nyobain Dan ternyata Wah pokoknya Ngenah Gak nyesel beli untuk kedua kali Nah ngomong-ngomong Ini emang Andrik Gimana nih dengan makanannya Enak Strategis lah Murah Tapi enak Cukuplah untuk masyarakat Masyarakat kayak kita Yang indenya kere-kore Terus suasananya juga enaknya Maksudnya Mantap lah Enggurusan anginnya Mantap Luar biasa Pemandangannya enak Menyedikan Meskipun panas Tapi tidak terasa panas Terus ini Yang duaan ini Kayaknya Aduh Si menikmati makanan Gini Tuh Tidak apa-apa lah Intinya mah Kalau misalnya Kalian ada waktu luang Coba aja main kesini Oke segitu aja dari kami guys Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Ambil baiknya Buang di like-nya Like dan subscribe Kalau mau Insya Allah kita akan bertemu lagi Di petualangan selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SauStud tai Kitaikan So Sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sih Slip Nih Sih Terima kasih.